Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut redukasi belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku seni budaya Untuk SD Atemi kelas 5 Buku ini diterbitkan oleh penerbit terangka dan dikarang oleh tim mitra guru Tentunya sesuai dengan kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 5 Bab 5 itu tentang berkreasi seni rupa Nah khususnya di halaman 88 Ya disini ada soal AKM atau assessment kompetensi minimum Nah disini diawali dengan sebuah bacaan atau teks ya Untuk menjawab nanti soal-soal berikutnya Langsung saja kita baca ya untuk teksnya disini Disini ada bacaan tentang anyaman daun pandan Selain dapat digunakan sebagai penambah aroma makanan dan minuman Daun pandan juga dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan Kita dapat menggunakan daun pandan untuk menghasilkan kerajinan anyaman Kerajinan tersebut dapat berupa tikar, tas, dompet, topi, gantungan kunci, kipas, tempat tisu, dan barang lainnya Kerajinan anyaman daun pandan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi Proses pembuatan kerajinan anyaman daun pandan tergolong mudah dan sederhana Apalagi bahan ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar Perhatikan langkah-langkah berikut Nah ini ya langkah-langkah untuk membuat bahan ya bahan anyaman dari daun pandan Yang pertama yaitu bersihkan daun pandan lalu potonglah daun pandan sesuai dengan ukuran yang dihinkan Yang kedua agar kita daun pandan hilang rebuslah daun pandan selama kurang lebih 30 menit Yang ketiga jemurlah daun pandan yang telah direbus dengan cara dihinkan di tempat yang sejuk selama kurang lebih 6 jam Dan lemaskan menggunakan kayu berbentuk persegi Yang keempat rendamlah daun pandan dalam air selama kurang lebih 4 jam Yang kelima jemurlah kembali daun pandan sampai menimbulkan warna keputihan Jadi setelah direbus dijemur dihinkan yang tadi sampai warnanya keputihan Yang keenam setelah kering warnailah daun pandan sesuai keinginan Lalu lemaskan kembali Selanjutnya gunakan daun pandan untuk membuat kerajinan anyaman yang dihinkan Ini sumbernya dari rangka tengah kabupaten.id Tahun 2022 ya September 2022 Ini diaksesnya Nah selanjutnya disini ada pertanyaan ya Berdasarkan isi teks tersebut apakah pernyataan berikut benar atau salah ya Beri tanda centang pada kolom benar atau salah ya Ini kita diminta untuk memberi tanda centang sesuai dengan teks yang ada yang pertama ya Daun pandan adalah salah satu bahan alami untuk membuat kerajinan anyaman ya ya Daun pandan itu merupakan bahan alami ya Membuat anyaman ya selain daun pandan bisa juga Dari janur atau daun kelapa itu juga bisa itu juga bahan alami Nah kalau bahan buatan atau sintetis itu namanya adalah Nah selanjutnya Nomor dua kerajinan dari daun pandan hanya berupa karya seni rupa murni Nah ini kurang tepat ya Justru dari daun pandan ini dijadikan sebagai karya seni rupa terapan Contohnya dijadikan topi Jadikan tas itu adalah karya seni rupa terapan ya Bukan murni Nomor tiga kerajinan dari daun pandan dapat digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari Ya benar ya misalnya dijadikan topi Nah nanti bisa digunakan topinya tas Tas juga bisa digunakan Nomor berikutnya Pembuatan kerajinan anyaman dan daun pandan cukup sulit Nah ini salah karena dari bacaan tadi Tergolong cukup mudah ya ini bisa dilihat ya Proses pembuatan kerajinan anyaman dan daun pandan tergolong mudah dan sederhana Nah berarti tidak sulit tetapi mudah Oke Selanjutnya nomor dua berdasarkan isi tek tersebut berilah tanda centang pada langkah yang termasuk cara mengolah daun pandan menjadi kerajinan Ini jawaban dapat lebih dari satu Nah daun pandan dipotong sesuai kebetulan setelah dibersihkan Ini sesuai ya tadi ada disana dituliskan jadi mula-mula dipotong dulu ya Kemudian dibersihkan Daun pandan yang masih beran hijau dapat diberi warna sesuai keinginan Nah ini salah harusnya daun pandan direbus terlebih dahulu ya kemudian dikeringkan Nah berarti tidak kita bercentang karena salah Kemudian Dan pandan direndam di dalam air dingin selama 30 menit Nah ini kurang tepat ya Yang benar airnya bukan air dingin tetapi direndamnya ya Itu dalam air panas ya bukan air dingin ya Ini jadi karena direbus berarti airnya air panas ya Bentar Enggak jadi untuk menghilangkan getahnya tadi itu harus direbus ya berarti airnya air panas Terus yang keempat setelah direbus sudah kemudian dikeringkan hingga kering selama kurang lebih 6 jam ini juga benar Karena ada di bacaan tadi atau langkah-langkahnya Jadi yang benar adalah yang pertama dan keempat yang kedua dan ketiga ini kurang tepat Karena yang kedua ini harusnya dikeringkan dulu Baru diwarnai bukan yang masih warna hijau terus diwarnai Terus yang ketiga ini salahnya adalah karena direbus berarti rendamnya bukan air dingin tapi air panas ya Lanjut ke soal nomor tiga Pilihlah salah satu jawaban yang benar ya Setelah beberapa kali direndam dalam air dan dikeringkan Para dan pandan lama-kelamaan akan berubah menjadi jawabannya adalah keputihan Menjadi keputihan Nah itu ada di sekalian ya untuk soal AKM atau assessment komitasi minimum Di halaman 88 sampai 89 ya Di bab 5 berkreasi seni rupa Untuk bahasan soal berikutnya Tetap ikuti terus di channel Youtube Terima kasih telah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh